Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawatram yang sudah dibentuk lingkar dan kita taruh di tengah-tengah kulit gabah yang akan kita bakar Dan kawatram ini mempermudah untuk proses saat pembakaran terhadap kulit gabah ini Sahabat ini semuanya mungkin sudah kita tahu bahwa saat sekarang ini seringnya turun hujan Jadi keadaan kulit gabah yang di depan saya ini tidak betul-betul sempurna kering semuanya Karena terkena air hujan jadi ada yang basah sebahagian Baik sahabat ini semuanya jika semuanya sudah siap mari kita proses pembakaran terhadap kulit gabah ini Kita masukkan api ke dalam lubang kawatram yang sudah kita taruh di tengah-tengah kulit gabah Dan kita tunggu prosesnya sampai betul-betul api menyala dan juga membakar terhadap kulit gabah Bisa kita lihat sahabat ini semuanya api sudah mulai menyala dan sudah mulai membakar terhadap kulit gabah bagian bawah Tinggal kita tunggu proses api betul-betul membakar terhadap kulit gabah pada bagian bawah Sahabat ini semuanya kita harus sabar menunggu saat proses pembakaran kulit gabah ini Karena dengan cara sederhana ini mungkin akan lumayan cukup lama dan membutuhkan waktu yang berjam-jam Jadi siapkan mental kesabaran kita semuanya Api masih menyala sahabat ini sewaktu-waktu api ini akan padam Tapi tenang saja meskipun apinya tidak menyala tapi di dalam Kalau sudah membakar terhadap kulit gabah api tidak akan padam Akan menyebar dan membakar kulit gabah tersebut Sahabat ini semuanya meskipun api sudah tidak menyala Tapi bisa kita lihat bagian dalam gabah ini sudah mulai hitam Dan jangan menganggap bahwa api sudah padam Padahal api sudah sibuk bekerja membakar terhadap kulit gabah Jika bagian dalam sudah terlihat menjadi arang Jangan lupa sahabat ini semuanya untuk membulak balik bagian luar atau bagian bawah Kita tumpuk ke ataskan lagi Agar proses pembakaran terhadap kulit gabah ini merata dan yang bagian dalam tidak menjadi abu Jadi kita harus sering membulak balik kulit gabah ini Sampai semuanya betul-betul terbakar Sekarang saya akan coba balikan bagian dalam kita keluarkan Kita campurkan dengan kulit gabah yang memang belum terbakar di bagian luar Setelah kita balikan bagian dalam kita Campurkan dengan kulit gabah yang belum terbakar Kemudian kita diamkan lagi Sahabat tadi semuanya Ini masih proses membulak balikan Mencampurkan sekam yang sudah jadi Dengan kulit gabah yang memang belum terbakar Dan ini proses Yang cukup lumayan lama Karena posisi gabah tersebut tidak sempurna kering Jadi jika kita membuat orang sekam Dengan kulit gabah yang memang tidak sempurna kering Atau sebagian basah Jadi prosesnya itu akan melambat Bisa kita lihat Sahabat tadi semuanya Jika menggunakan kulit gabah yang sebagian basah Ini sangatlah susah terbakar oleh api Tapi tidak apa-apa Kita tentu bisa mendapatkan orang sekam ini Karena ini hanyalah sebuah praktek Yang dimana kita dalam tahap belajar sebagai petani pemula Jadi orang sekam ini sangat bagus Dan sangat banyak manfaatnya Untuk tanaman kita semuanya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Kedepannya kita semua bisa membuat orang sekam Dengan lebih baik Dan juga sempurna Sahabat tadi semuanya Jika sekamnya sudah jadi Jangan lupa Terakhir kita bebis dengan air Atau kita siram dengan air Hingga api yang ada di sekam ini Betul-betul mati Atau padam Baik sahabat tadi semuanya Meskipun sekam yang saya buat ini Belum begitu sempurna Tapi mudah-mudahan Kita semua sebagai petani pemula Bisa tetap semangat Dalam belajar Untuk menjadi petani yang sukses Jangan pernah berputus asa Sahabat tadi semuanya Orang sekam ini sangat bermanfaat Satu Menjaga tanah tetap gembur Yang kedua Memacu pertumbuhan Yang ketiga Mengatur pihak tanah kita Yang keempat Mempertahankan kelembaban Yang kelima Bisa menyeburkan tanah Dan juga tanaman kita semua Yang keenam Meningkatkan produksi tanaman kita Yang ketujuh Sebagai absorban Yang kedelapan Meningkatkan daya serap Terhadap tanaman Atau tanah kita semuanya Oke sahabat tadi semuanya Semoga bermanfaat Dan salam sukses Untuk kita Sebagai petani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!